Intro Informasi lain bocah kelas 1 SD yang menjadi korban pembakaran orang tak dikenal di daerah kebuatan Padang, Pariyaman, Sumatera Barat hingga saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit M. Jamil, Padang korban mengalami luka bakar hingga 18% di tubuh bagian atas dan mengalami trauma Muhammad Rizik, bocah berusia 7 tahun siswa kelas 1 SD Negeri 21 Lubuk Alung, Padang, Pariyaman masih menjalani perawatan di rumah sakit M. Jamil, Padang korban yang semula dirawat di ruang instalasi gawat darurat sudah dipindahkan ke ruang instalasi luka bakar rumah sakit M. Jamil, Padang dengan kondisi luka bakar hingga 18% di tubuh bagian atas saat ini kondisi korban sudah mulai pulih dari kondisi kritis namun korban masih mengalami trauma akibat peristiwa tersebut akibat peristiwa yang dialaminya, korban terpaksa tidak bisa beraktifitas dan diliburkan dari sekolah sementara itu pihak keluarga korban berharap agar pelaku dapat dihukum dengan seberat-beratnya sesuai dengan perbuatan yang ditimbulkan bagi korban Berdasarkan informasi dari pihak kepolisian Resort Lubuk Alung pelaku sudah ditangkap dan saat ini tengah menjalani perawatan di rumah sakit umum daerah Lubuk Alung karena mencoba bunuh diri, usai melakukan pembakaran terhadap korban Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar memberitakan